Musik Langkah awal Bandara Deo dengan mengembangkan potensi perikanan melalui sosialisasi bersama nelayan lokal dan pelaku usaha perikanan untuk diskusi bersama program ekspor produk perikanan ke luar negeri demi memajukan usaha perikanan di Papua Barat. Potensi perikanan di beberapa kabupaten di Papua Barat cukup meningkat. Untuk itu, program ekspor ini bekerjasama dengan maskapai Garuda Indonesia yang memiliki program untuk mengangkut kargo langsung ke luar negeri guna dapat menjangkau beberapa daerah yang memiliki potensi perikanan terbaik. Kami barangkali merangsah kepada para stakeholder dan masyarakat Pertama adalah memahaminya supaya tidak banyak yang menjadi rasalah gesehat. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengakomodir, berkontribusi sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan masyarakat. Nah ini yang barangkali yang menjadi latar belakang, kenapa kita akan mencoba men-trigger. Ini adalah salah satu trigger, salah satu upaya membangkit gitu ya, untuk membangkitkan semangat terkait dengan masalah. Sementara maskapai Garuda sendiri telah menyiapkan pesawat kargo khusus untuk mengangkut usaha perikanan para nelayan dari kabupaten kota di Papua Barat. Untuk memulainya, pelaku usaha maupun nelayan dipacu untuk terus meningkatkan hasil tangkapan. Dengan demikian, hal tersebut akan membuka peluang untuk lancarnya program ekspor langsung ke luar negeri usaha perikanan dari Papua Barat melalui Bandara Deo. Program ini tentunya mendapat respon baik dari pemerintah. Dalam hal ini, Dinas Perikanan Provinsi Papua Barat hingga Kabupaten Kota dengan membantu kebijakan serta regulasi yang tidak menyelitkan baik nelayan maupun pelaku usaha. Buar Rabat Layari, Kompas TV, Sorong, Papua Barat